Warga di sejumlah daerah rela antre berdesakan untuk mendapatkan paket sembako. Seperti di Belu, Nusa Tenggara Timur, petugas sampai kewalahan mengatur warga yang terus berdatangan demi bisa membawa pulang beras secara gratis. Pembagian beras gratis oleh pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur langsung diserbu warga pada Sabtu pagi. Acara yang digelar di kantor kecamatan Kota Tambuwa itu dipadati warga yang rela berdesakan demi bisa mendapatkan beras gratis sebanyak 10 kilogram. Untuk bisa membawa pulang beras, setiap warga harus menunjukkan kupon dan dokumen seperti kartu keluarga. Petugas yang berjaga pun sampai kewalahan mengatur warga yang terus berdatangan. Ini 10 kilo. 10 kilo. Ya, satu keluarga. Satu kakak. Ini bayar tidak apa? Ini tidak bayar, terima gratis. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antrian panjang warga juga nampak di depan toko pengendali inflasi daerah atau TPID milik binas perdagangan di Pasar Raya Mojosari. Warga rela berpanas-panasan demi bisa membeli beras murah seharga 54.500 rupiah per kemasan 5 kilogram. Enggak, kecewa ini mas. Kecewanya gimana, Bu? Kecewa, enggak dapat. Jauh-jauh, saya perambun. Terus ini enggak dapat? Enggak dapat. Memang di jatah berapa sih, Bu? Satu, satu lima kilo. Ya, banyak warga yang kecewa sudah ikut antri berjam-jam, namun tak kebagian kupon pembelian sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Tim Liputan melaporkan.